Intro Hai guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kenali nama aku Ria Hayati Di video kali ini Aku akan menjawab pertanyaan Teman kita Yang udah sibuk dari kemarin itu Minta video tentang Judul skripsi Jadi kita lanjutin judul skripsi Dari Ini Surah keputusan Yang aku dapetin pas aku kuliah S2 di UNP Mohon maaf ya Aku lama buat videonya Karena aku dari kemarin kan Banyak kegiatan Aku ikut CPNS juga di Aceh, di luar kota Terus ini suara juga Mulai ya berubah Karena perubahan Cuaca, perubahan Suhu dan yang lainnya Keadaan lingkungan yang berbeda Karena di Aceh itu sangat-sangat Panas dan di tempat aku sekarang Kemudian itu dingin Karena aku ke arah beras tagi Gak tau ya Oke kita Masuk kepada Judul-judul skripsi Yang bisa kalian gunakan Untuk mengajukan judul Sekarang kita masuk ke Judulnya Gusni Diansuri Hai Umi Judulnya adalah Kontribusi Relasi Pertemanan Terhadap Perilaku Hedonisme Pada Mahasiswa Jadi Dia menggunakan Kontribusi Kontribusi itu Ada gak Dia Apa ya Kontribusi itu kayak gini Berkontribusi gak Berpengaruh Gak Relasi Pertemanan Terhadap Perilaku Hedonisme Gitu Jadi Kayak kita itu Masak Kalau Kontribusi itu Kayak kita masak Di dalam masakan Gulai Misalnya Itu ada Garam Ada gula Dan Garam dan gula itu Bisa di Di Apa Dimaksudkan Dalam Judul ini Sebagai Pertemanan Relasi Pertemanan Terhadap Hedonisme Terhadap Perilaku Hedonisme Perilaku Hedonisme itu Bisa Dijadikan Sebagai Gulai Apa Masakan itu Gitu Gerti gak Habis ini Udah lah Pokoknya gitu Pokoknya Judulnya Kontribusi Relasi Pertemanan Terhadap Perilaku Hedonisme Pada Mahasiswa Ini pada Mahasiswa Karena Judul S2 Bisa digunakan Untuk Mahasiswa S1 Selanjutnya Ada Judul Muhammad Rifat Afani Hai Om Rifat Ini teman Aku Dari Mungkulu Dari Padang Dan lain sebagainya Judulnya adalah Hubungan Kematangan Emosi Dan Interaksi Teman Sebaya Dengan Penyesuaian Sosial Pada Siswa Sekolah Full Day Kalau Menurut 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 Aku Judulnya Ini Sedikit Lebih Rumit Ya Seperti itulah Judul S2 Harus Menghasilkan Produk Harus Variablenya Harus Banyak Lebih dari Dua Atau Lebih dari Satu Kalau disini Hubungan Kematangan Emosi Jadi Ada Enggak Hubungannya Kematangan Emosi Dan Interaksi Teman Sebaya Dengan Penyesuaian Sosial Masalahnya disini Adalah Penyesuaian Sosial Udah Itu Y X1 Kematangan Emosi X2 Interaksi Teman Sebaya Udah Dapet Jadi Bisa Jadi Kematangan Emosi Dan Interaksi Teman Sebaya Adalah Faktor Faktor Dari Penyesuaian Sosial Jadi Buat Judul Itu Gampang Banget Kita Cari Aja Faktor Faktor Atau Ciri Ciri Atau Komponen Komponen Atau Apa Yang lain Sebagainya Dari Masalah Kita Dari Y Langsung Kita Jadikan Di X Jadi Variable X Oke Selanjutnya Rahmat Aryo Rahmat Aryo Bang Bang Apa Aku Lupa Bang Ryo Bang Ryo Kayaknya Judulnya Hubungan Kecerdasan Spiritual Hubungan Kecerdasan Spiritual Dan Kecerdasan Emosi Dengan Penerapan Nilai-nilai Kejujuran Dalam Apa Dan Implikasinya Terhadap Layanan Bimbingan Dan Konseling Penyelah Panjang Banget Panjang Banget Tapi Yaudah Aku kasih tau Intinya Ini adalah Hubungan Juga Sama Seperti Bang Rifat Disini Hubungan Kecerdasan Spiritual Dan Kecerdasan Emosi Udah Dengan Penerapan Nilai-nilai Kejujuran Masalahnya Disini Adalah Nilai-nilai Kejujuran Itu Mungkin Nilai-nilai Kejujurannya Disitu Yang perlu Diteliti Udah Terus Adakah Hubungan Dari Kecerdasan Spiritual Dan Kecerdasan Emosi Terhadap Nilai-nilai Kejujuran Siswa Jadi Itu Masalahnya Masalahnya Tetap Nilai-nilai Kejujuran Kalau Misalnya Memang Ada Di Internet Di Jurnal Di Berbagai Artikel Bisa Dijadikan Judul Selanjutnya Ada Judul Rido Surya Sastra Hai Bang Rido Raper Judulnya Hubungan Antara Konsep Diri Self Efficacy Dengan Perilaku Of Task Mahasiswa Of Task Dia Ke Inggris-inggrisan Soalnya Judulnya Kayak Gitu Hubungan Antara Konsep Diri Komah Self Efficacy Self Efficacy Dengan Perilaku Of Task Jadi Disini Kurang lebih Sama Karena Disini Ada Tiga Judul Hubungan Jadi Berhubungan Gak Konsep Diri Dan Self Efficacy Terhadap Perilaku Of Task Of Task Itu Apa Bang Aku Ngerti Oke Jadi Disini Masalah Perilaku Of Task Dan Variable X Satu Konsep Diri Variable X Dua Ada Self Efficacy Mungkin Itu Aja Dulu Video Judul Skripsi Kita Hari Ini Mungkin Di Next Video Aku Akan Bahas Lagi Terima Kasih Udah Komen Dan Nanya Tentang Judul Skripsi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hai Hai Guys Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kenali Namaku Ria Hayati Wabarakatuh